Selamat sahabat anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Inder Tanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Siapakah yang bertanggung jawab? Ayat Hafalan Keluaran pasal 16 ayat 6 dan 7 Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan Poin penting pelajaran kita Berikuti petunjuk cinta kasihnya bagi kehidupan kita Pernahkah engkau berkemah atau mengadakan perjalanan di mana tidak ada tempat untuk berbelanja? Bagaimanakah perasaanmu jika engkau kehabisan makanan dan air? Apakah engkau akan merasa panik? Atau berjaya bahwa Allah akan menyediakan segalanya bagimu? Musa melihat kepada seluruh bangsa Israel yang berkemah di tepi padang gurun Sin Hanya beberapa hari yang lalu Mereka menikmati suatu oasis yang indah Dengan 12 mata airnya 70 pohon kurma Dan semua airnya dapat mereka minum Mereka pernah merasakan kehausan Allah telah menyediakan air Air yang ada terasa pahit Allah menunjukkan kepada Musa bagaimanakah membuatnya menjadi manis Tetapi sekarang mereka menghadapi hal yang tidak diketahui lagi Musa dapat mendengar persungutan mereka Kalian tidaklah mengerutu terhadap aku atau Harun Kata Musa Kalian bersungut-sungut terhadap Allah Dan ia ingin agar kalian mengetahui bahwa ia mendengarkan kalian Inilah yang Allah ingin katakan kepada kalian Kata Musa mengawalinya Pada senjakalah Kalian akan makan daging Sama seperti yang kalian lakukan di Mesir Pada pagi hari Kalian akan makan roti Kemudian kalian akan mengetahui dengan yakin Bahwa akulah Tuhan Allahmu Pada senjakalah Sama seperti yang Allah katakan kepada Musa Suatu kumpulan burung puyuh yang bermigrasi Menutupi berkemahan Dan bangsa Israel Sekali lagi merasa bahagia untuk sementara Menyenangkan diri mereka Dan melupakan keresahan dan tekanan mereka Pada pagi harinya Satu demi satu Mereka keluar dari tendanya Untuk melihat sesuatu yang putih Seperti pebijian yang pegu Menutupi tanah di luar Apakah itu? Apakah itu? Setiap orang bertanya satu sama lain Segera Musa menjawab pertanyaan mereka itu Ini adalah roti yang Allah janjikan kepada kalian Ia akan menjaga untuk menyediakannya Satu hari sekali Dan ia meminta kalian Untuk menunjukkan rasa terima kasih kalian Dengan memperhatikan akan petunjuk yang sederhana Yang ia berikan Setiap orang Harus mengumpulkan sebanyak yang ia perlukan Kira-kira dua liter setiap harinya Orang-orang menuruti langkah pertama dari petunjuk itu Kemudian langkah-langkah berikutnya Yaitu petunjuk yang datang melalui Musa Tidak ada seorang pun yang menyimpannya sampai keesokan paginya Ia mengumumkannya Allah ingin untuk memberikan kepadamu Apa yang kalian perlukan setiap hari Ia ingin agar engkau memercayainya Bahwa ia akan menyediakan untuk keperluan besok Kalian hanya harus melakukan apa yang ia minta Bagi kalian untuk dilakukan pada hari ini Sekali lagi Orang-orang kembali pulang ke tempat tinggal mereka Dalam setiap tenda Mereka sibuk untuk merebus atau menggiling Dan membakar roti Apakah itu yang mereka punya Rasanya enak Seperti madu Melalui petunjuk Allah kepada Musa Beberapa orang merasa khawatir Bahwa mereka tidak akan memiliki apapun Untuk keesokan harinya Dan mereka mengambil beberapa kelebihannya Pada pagi harinya Roti apakah itu Yang mereka simpan pada malam sebelumnya Sudah busuk Dan penuh dengan binatang kecil Sama seperti yang dikatakan oleh Musa Dan sama seperti yang Allah janjikan Bahwa akan ada yang diberikan di tanah Untuk memenuhi keperluan mereka setiap hari Orang-orang harus segera bangun Dan mengumpulkannya Sebelum matahari menjadi panas Dan melelehkannya Pengaturan yang sangat baik ini Berjalan hari demi hari Sampai pada hari yang keenam Musa memanggil orang-orang sekali lagi Allah memiliki petunjuk lainnya Dalam langkah itu Besok Kata Musa Memulai pembicaraannya Adalah hari sabat Itu adalah hari yang kudus Untuk berhentian Allah ingin Agar kalian mengumpulkan Dua bagian mana Untuk hari ini Itu tidak akan busuk Allah ingin Agar kalian beristirahat Dan menghabiskan waktu Untuk bersama dengannya besok Tidak perlu khawatir Akan apa yang akan kalian makan Sekali lagi Orang-orang keluar Untuk mengumpulkan makanan Harian mereka Seperti biasanya Beberapa orang Mengikuti petunjuk Allah Yang diberikan melalui Musa Dan yang lainnya Tidak melakukannya Ketika sabat pagi tiba Beberapa orang Memiliki makanan Dan yang lainnya Pergi keluar Untuk mengumpulkannya Tetapi Tentu saja Tidak ada mana Di sana Sama seperti Yang Allah katakan Musa melihat Ketidak menurutan Orang-orang ini Yang berjalan Dengan kelaparan Kembali Ketendam mereka Ada beberapa orang Dari antara mereka Yang perlu untuk Mempercayai Allah Bahwa ia akan Menyediakan Suatu bagian Pada suatu hari Kapankah mereka Dapat mempelajari Bahwa mereka Harus menenangkan Hati mereka Dalam doa Ketika mereka Memiliki keperluan Dan masalah Mereka Perlu mendengarkan Petunjuk sederhana Allah Dan memuji Serta menyembahnya Dengan menuruti Hal-hal tersebut Terima kasih telah menonton